Disiarkan langsung dari studio Rasika FM Pekalongan Inilah Ngobras di Rasika Ngobrol asik di Rasika Info seputar kita yang sedang viral Guyonan segar Dan lagu-lagu hits terangkum Dalam Ngobras di Rasika Ngobrol asik di Rasika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan Rasika bersama saya Jamil Suka-Suka Kita di edisi spesial Bincang Sehat Bersama rumah sakit Haji Ahmad Jaki Junit Yang ada di kawasan pondok pesantren modern Al-Quran Jalan Haji Ahmad Jaki Junit Buaran Pekalongan Dan tema kita hari ini Pengaturan diet pada penderita hipertensi Dan rasumber kita ada Ibu Eris Setio Kurnia Sari STRGZ Iya betul Ini selamat pagi Selamat pagi Pak Panggilannya Ibu Eris, Ibu Setio, atau Ibu Kurnia Sari? Biasanya Ibu Nia Ibu Nia Ibu Nia Alhamdulillah Kawan Rasika Ini yang berusaha gabung Jangan kemana-mana nih Satu jam kita bersama Ibu Nia Atau lengkapnya Ibu Eris Setio Kurnia Sari STRGZ STRGZ itu apa? STRGZ Sarjana Terapan Gizi Iya Sarjana Terapan Gizi Dan Kawan Rasika Pelayanan Gizi sendiri di rumah sakit Ini sebagai salah satu komponen yang penting Sebagai layanan penunjang ya Mbak ya Iya Dan selain memberikan layanan penunjang Terkait pemberian makanan pasien Karena kalau kita di rumah sakit kan Mesti makanannya itu udah Ada gak boleh sembarang makan dari luar Karena itu sangat penting Karena kaitannya dengan kesehatan kita Dan instalasi gizi di rumah sakit Yaji Ahmad Yagi Junet Ini juga menelenggarakan layanan edukasi gizi Layanan kafetaria pengunjung dan penunggu pasien Dan Kawan Rasika Rumah sakit Yaji Ahmad Yagi Junet Juga menerima pasien untuk BPJS PBI Atau non-PBI Kemudian BPJS Ketenaga Kerjaan Jasa Rahaja dan Asuransi Kesehatan Lainnya Dan Kawan Rasika Kalau ingin membutuhkan informasi lebih lanjut Bisa telepon atau WA di 0815-5155-140 Ya kita ngomongin soal ini tadi tema kita ini Bu Nia Kaitannya dengan jet pada penderita hipertensi Saya taunya kalau hipertensi itu darah tinggi Orang yang darah tinggi itu katanya gampang emosi Oh iya Biasanya darah tinggi itu muncul saat ditagi hutang misalnya Saat sakit gigi Itu kan gampang emosi Bener gak sih kalau hipertensi itu darah tinggi itu kaitannya dengan emosi Sebenarnya hipertensi ini kondisi medisnya itu ada ini Pak Klasifikasinya Oh iya Ya menurut pemeriksaan tekanan darah Gitu Jadi harus diperiksa dulu Tidak hanya emosinya saja gitu Oh kalau emosi lebih ke karakter Enggak betul Enggak ada lebih suatu masalah Jadi gak ada kaitannya hipertensi itu dengan Orang gampang marah Wah mau darah tinggi gampang marah Gampang nesunan Oh itu beda ya Mbak Enggak mungkin kalau emosionalnya nanti berpengaruh dengan tekanan darah Oh emosinya berpengaruh pada tekanan darah Nanti setelah itu dilakukan pemeriksaan Kemudian dikategorikan seperti itu Pak Enggak Tak pikir darah tinggi dulu baru gampang emosi Ternyata kita kalau gampang emosi berpengaruh pada Tekanan darah Tekanan darah Tekanan ya kawan saya Bukan tekiri Berarti sebelah kanan ya Tekanan Kalau disini kan tekiri Ya Untuk dietnya sendiri Diet ini berarti Biar kita langsing maksudnya Bukan Tema kita kan pengaturan diet pada penderita hipertensi Diet ini Lebih ke Biar kita langsing atau apa itu maksudnya Diet disini artinya Syarat dietnya yang harus dikonsumsi oleh penderita hipertensi Seperti itu Pak Jadi seperti Yang pertama ya Pak ya Syarat diet hipertensi itu Yang dikonsumsi jenis karbohidrat kompleks Seperti nasi Seperti itu Kemudian oatmeal Karena itu merupakan jenis karbohidrat kompleks Yang mana memiliki tinggi serat gitu Pak Jadi Membuat kenyang lebih lama Seperti itu Kemudian bisa menekan tekanan darah Seperti itu Kemudian juga ada Kacang-kacangan Ya Bisa kacang hijau Pak Gih Bisa kacang tolo mungkin Kacang merah Tahu tempe ya Biasanya masyarakat itu Terkenalnya tahu tempe Seperti itu Kemudian sayuran hijau juga Pak Seperti brokoli Bayam Seledri Sayuran Kebanyakan memang hijau Sayuran Orang tidak ada kayaknya Mungkin wortel Oh iya Lebih tahu Ini memang Sarjanya terapan gisi Betul Sayuran wortel ya Sayuran Orang Merah tomat Tomat masuk buah atau sayuran sih Bisa buah Biasanya kan ada Tomat buah Ada tomat sayuran Pak Beda Oke Terus ini Pak Saya lanjutkan dulu ya Pak Terus buah-buahan juga Pak Ya Itu bisa dikonsumsi Biasanya Buah yang tinggi kalium Karena itu bisa menekan Hipertensi Atau tekanan darah tinggi Itu sendiri Bisa didapat dari pisang Mungkin Melon Semangka Oh ini kawan nasiga Dicatat kawan nasiga Jadi buah-buahan Yang bisa menurunkan Hipertensi Iya Di antaranya Melon Melon Semangka Pisang Pisang Dalam bentuk jus juga Tidak masalah ya Tidak apa-apa Terus yang kacang-kacangan tadi Tahu tempe Tahu tempe Kemudian kacang hijau Kacang hijau Kacang merah Kacang tolo Mungkin Kacang atom Itu kemasan ya Pak Itu kemasan Oh iya Kacang-kacangan Tahu tempe Itu bisa menurunkan Hipertensi Iya betul Kalau makanan yang Harus dihindari Atau dikurangi Agar orang itu Tidak menderita hipertensi Ya yang pertama Itu ada makanan Yang memiliki Lemak yang tinggi Pak Seperti jeruan Jeruan Paru mungkin Kemudian usus Paru kan satu Biasanya kan paru-paru Paru yang ada Di sapi Atau kambing Oh iya Jeruan 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 Usus Termasuk Iya termasuk Terus Otak Otaknya Gitu Jadi itu harus dikurangi Atau dihindari Kalau bisa ya Ngincupin ke apa ya Karena orang penasaran Oh iya Mungkin Ini aja Dibatasi aja Nggak Nggak Kemudian Makanan Yang ada di dalam kaleng Juga Pak Oh yang Makanan instantan itu Nggak Cornet Mungkin ya Sarden Gitu Itu menyebabkan Hipertensi juga Nggak Pak Soalnya kan dia Ada pengawetnya ya Iya Itu natriumnya Tinggi Cukup tinggi Nanti bisa Menyebabkan Hipertensi Seperti itu Kemudian Kemudian juga Makanan yang Diawetkan Dendeng Mungkin Apun Nah kan sekarang Makanan kan banyak Yang diawetkan Karena kadar luarsanya Lama itu Pakai pengawet juga Iya itu Berarti hampir semua makanan Kayak roti Biasanya Kalau dalam kemasan itu Memang Kadar natriumnya itu Tinggi Pak Nah itu Jadi Diusahakan Dibatasi untuk Konsumsi sehari-harinya Seperti itu Oh iya Kalau keseharian Hindari makanan Yang Instant Instant Dalam kemasan Yang Masak kadar luarsanya Lama Mending makanan Yang Ya Langsung fresh Food Fresh Ya Fresh Langsung Seperti tahu tempe Itu kan Fresh ya Gitu Bunia Kalau misalnya Saya kepingin Konsultasi Masalah Kesehatan Kaitannya dengan Hipertensi Ini Bisa Ke rumah Bunia Atau Ke rumah sakit Daji Amar Jaki Junet Ada jadwalnya Juga mungkin Oh iya Untuk Teman-teman Rasikang Yang Mau berkonsultasi Gisi Bisa Datang ke rumah sakit H.A. Zaki Junet Di instalasi Gisi Saya Bertugas Di sana Senin Sampai Minggu Tapi untuk Libur Biasanya Saya Hari Rebu Saya Tapi Ini ya Disesuaikan Jadwal Karena saya Kadang Sif pagi Sif pagi Sif siang Kalau Pasien yang Pernah Dijumpai Waktu Konsultasi Kesehatan Sama Bunia Bagaimana Contohnya Ya Biasanya Kan Saya Edukasi Di bagian Rawat Inap Dewasa Itu ada Beberapa Atau Bahkan Banyak Pak Kalau Saya Lihat Ini Penderita Hipertensi Atau Tekanan Darah Tinggi Dan Biasanya Kebanyakan Ini Sudah Memiliki Penyakit Penyertanya Pak Atau Komplikasinya Seperti Diabetes Diabetes Melitus Kemudian Obesitas Seperti Itu Berarti Rata-rata Orang yang Hipertensi Ada Penyakit Penyerta Lainnya Bisa Jadi Duluan Hipertensi Dulu Mungkin Iya Bisa Soalnya Hipertensi Ini Termasuk Silent Killer Silent Killer Ini Pembunuh Diam-diam Seperti Itu Jadi Pasien Ini Tidak Mengalami Gejala Seperti Itu Pak Jadi Tiba-tiba Mereka Check up Ke Rumah Sakit Kemudian Diukur Lalu Tekanan Darahnya Tinggi Padahal Dia Tidak Merasakan Apa-apa Seperti Itu Kalau Tekanan Darah Tinggi Ini Yang Normal Berapa Sampai Berapa Iya Kalau Normal Sekitar 120 Sampai 80 Jadi Ada Tekanan Sistolik Dan Diastolik Pak Normal Normalnya 120 Per 80 Per 80 Kalau Ada Yang Sampai Kemarin Tetangga Saya Sampai 170 Sudah Tinggi Paling Tinggi Berapa Itu Untuk Hipertensi Stake 2 Ya Pak Itu Lebih Dari 160 Untuk Tekanan Sistolik Kalau Tekanan Diastolik Itu Lebih Dari 100 Sudah Tinggi Sudah Tinggi Betul Itu Bisa Mengakibatkan Apa Kalau Hipertensi Sampai Tinggi Itu Ya Bisa Ada Gangguan Ginjal Gangguan Mata Gangguan Pembuluh Darah Ya Kemudian Iya Stroke Biasanya Kalau Disebutnya Ya Stroke Gangguan Enggih Betul Kemudian Gangguan Ginjal Enggih Jadi Banyak Komplikasinya Pak Biasanya Terus Ada Cara khusus Enggak Untuk Memasak Makanan Yang Dianjurkan Untuk Pasien Yang Hipertensi Tapi Nanti Kita Break Setelah Kawan Rasika Nanti Kita Lanjutin Lagi Tetap Di Bincang Sehat Radio Rasika Pekalongan Adalah Stasiun Radio Terdepan Yang Menawarkan Sesuatu Berbeda Dengan Keekslusifan Dan Konsistennya Dalam Memunculkan Informasi Terkini Beserta Hiburan Yang Seimbang Sajian Musik Yang Mengedepankan Semua Jenre Dapat Diterima Oleh Setiap Kalangan Pendengar Di Wilayah Pekalongan Pemalang Batang Dan Sekitarnya Menggunakan Atmosfer Yang Berbeda Radio Rasi KFM Pekalongan Memberikan Kombinasi Program Siaran Di Antaranya Music Traffic Report Pantuan Jalan Lifestyle Fashion Olahraga Dan Hobi Serta Ada Informasi Kesehatan Bisnis Politik Sosial Budaya Dan Religi Yang Proporsional Adanya Format Ini Radio Rasika Hadir Dengan Konsep Berbeda Dengan Radio Lain Yang Telah Ada Di Kabupaten Pekalongan Dan Sekitarnya Kunjungi Juga Radio Online Kami Di www.rasikapekalongan.com Melalui Situs Kami Anda Bisa Mendengarkan Radio Streaming TV Rasika Dan Kabar Rasika Secara Online Melalui Tagline Untuk Kita Semua Radio Rasika FM Memberikan Perhatian Lebih Kepada Pendengar Yang Peduli Dengan Gaya Hidup Sehat Informatif Dan Membangun Serta Semua Program Siaran Berdasarkan Kebutuhan Pendengar Untuk Usia 19 Sambil Dengan 45 Tahun Disertai Narasumber Yang Memiliki Kapabilitas Baik Di Bidangnya Rasika FM Pekalongan Untuk Kita Semua Inilah Ngobras Di Rasika Ngobrol Asik Di Rasika Apapun Infonya Sampaikan Ke Rasika Ya Kawan Rasika Kita Lanjutin Lagi Bincang Sehat Bersama Saya Jamil Suka Suka Dan Ibu Nia Atau Lengkapnya Ibu Eris Setio Kurniasari STR Gisi Dan Kita Melanjutkan Tema Kita Pengaturan Giat Pada Penderita Hipertensi Dan Kawan Rasika Pelayanan Gisi Di rumah Sakit Ini kan Tentunya Sebagai Salah Satu Komponen Yang Penting Buat Layanan Penunjang Pasien Karena Seperti Kita Tahu Ketika Pasien Sakit Menu Makanan Apa Yang Harus Dikonsumsi Sudah Ada Dan Diusahkan Untuk Tidak Makan Makanan Dari Luar Untuk Mempercepat Proses Penyembuhan Dan Kawan Rasika Selain Memberikan Layanan Penunjang Terkait Pemberian Makanan Pasien Instalasi Gisi Di rumah Sakit Haji Amat Yaki Junet Juga Menyelenggarakan Layanan Edukasi Gisi Layanan Kafetria Pengunjung Dan Penunggu Pasien Layanan Edukasi Gisi Ini tadi Mungkin bisa Disampaikan Lagi Via Telepon Atau Datang Langsung Mungkin Setiap Hari Apa Oh Oh Untuk Teman Rasika Yang Ingin Berkonsultasi Dengan Saya Sebagai Ahli Gisi Bisa Datang Langsung Ke Rumah Sakit Haji Junet Yang Mana Saya Dinas Setiap Hari Senin Sampai Hari Minggu Untuk Waktunya Nanti Bisa Menyesuaikan Seperti Itu Ya Dan Kamu Rasika Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet Ini Melayani Pasien Atau Menerima Pasien BBCS PBI Atau Non PBI BBCS Ketenagakerjaan Jasa Rahasia Dan Asuransi Kesehatan Lainnya Untuk Informasi Lebih Lanjut Mungkin Kamu Rasika Bisa Cadet Nomor WA Atau Telepon Yang Bisa Dihubungi 0 815 51 55 14 0 Jadi Nanti Kalau Misalnya Mau Konsultasi Bisa Telepon Dulu Gitu Atau Ingin Mendapatkan Informasi Khususnya Kawan Rasika Yang Punya Penyakit Dipertensi Bisa Tadi Lewat WA Atau Telepon Tadi Yang 0 815 515 514 Telepon Oh Telepon Langsung Telepon Biasanya Itu Pendaftaran Bagian Pendaftaran Oh bagian Pendaftaran Oh ya Ini bagian Pendaftaran Terutama Ini untuk Pasien Mungkin Yang Dari BBJS BBI Atau BBI Untuk Bisa Konsultasi Apakah Bisa Terima Pasien BBJS BBI Atau Apa Ini Pendaftaran Nanti Dihubungkan Dengan Saya Oh Gitu Tadi Kaitannya Dengan Cara Memasak Kan Sardanya Terapan Gisi Mesti Ada Cara Mengolah Masakan Nanti Kalau Goreng Gorengan Dihindarin Jeruan Dihindarin Tapi Kalau Banyak Dihindarin Akhirnya Kita Banyak Pantangan Hidup Tidak Bisa Menikmatin Apa Yang Ada Terus Ini Cara Memasak Masakan Yang Dianjurkan Terutama Untuk Pasien Hipertensi Untuk Cara Memasak Yang Dianjurkan Itu Yang Pertama Kalau Bisa Diusahakan Direbus Atau Dikukus Karena Itu Menggunakan Sedikit Minyak Atau Mungkin Dipanggang Mungkin Dibakar Dibakar Dibatasi Soalnya Ada Z Karsiogenik Kalau Bisa Direbus Dikukus Kemudian Dipanggang Kalau Mau Digoreng Pun Dianjurkan Dengan Sedikit Minyak Jadi Jangan Banyak Banyak Gitu Oh Iya Karena Kalau Minyaknya Banyak Kalau Digoreng Atau Kan Nyampur Disitu Bisa Menyerap Kemakan Nya Gitu Dianjurkan Dengan Sedikit Minyak Kalau Digoreng Kemudian Diperhatikan Juga Dalam Penambahan Garamnya Oh Ini penting Di Apaan Penambahan Garamnya Penambahan Garamnya Diperhatikan Seperti Kalau Misalkan Masih Dalam Kategori Normal Bisa Itu Satu Satu Sendok Teh Satu Sendok Teh Kemudian Kalau Sudah Terlalu Tinggi Lebih Dari 160 Tadi Sampai Lebih Dari 100 Itu Bisa Tidak Ada Penambahan Garam Sama Sekali Gitu Berarti Kalau Hipertensi Ya Makanannya Yang Nganyap Nganyap Lebih Haman Betul Garamnya Juga Diperhatikan Jenis Garamnya Pak Oh Dilihat Gitu Diperhatikan Ini Jenisnya Biasanya Itu Menggunakan Jenis Garam Yang Rendah Natrium Ada Pak Kadang Kita Tidak 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 Asin Tidak Ada Kalau Tadi Yang Apa Yang Bagus Tidak Rendah Natrium Saya Boleh Sebut Merk Ini Gak 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 Kerosok Gak 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 Untuk hipertensi Biar aman Dilihat komposisinya Pak Biasanya itu sudah tercantum Garam rendah natrium Jadi sudah aman Garam rendah natrium Berarti yang kemasan Kemasan yang lembut itu Lebih aman karena ada komposisinya Daripada yang garam kerosok itu Tadi kadarnya tinggi Ini kawan Rasika Ini ilmu lagi nih buat kawan Rasika Terutama penderita hipertensi Tadi juga dikatakan Pasti hambar gitu ya Pak Iya hambar Nah bisa disiasati dengan Penambahan bumbu Bumbu bawang merah, bawang putih Kemudian sereh mungkin Laos Ya maksud saya gitu tadi mengolah masakan Biar tidak hambar buat penderita Jadi tidak ada garam Tapi bermainnya di bumbu Oh bermainnya di bumbu Seperti apa tadi Bawang merah Bawang merah Bawang putih Terus sereh Laos Nah ini kawan Rasika Kita misalnya menghindari garam Terutama untuk yang hipertensi ya Kalau garam yang aman Tadi yang kemasan Yang ada kandungan Rendah natrium Rendah natrium Itu aman untuk dikonsumsi Dianjurkan untuk yang tidak garam kerosok Dan menyiasatinya tadi mengolah makanan Biar tidak hambar Makanan ini kok dilarang Rasanya ya hanyep Gak enak ya kan Katanya kan begitu ya Iya kan masyarakat Betul Saya pernah mendapati seperti itu Gimana keluhan pasien itu Nah itu hambar ya Ya bu ya gitu Terus ya itu saya mensiasatinya dengan bumbu Kemudian dimakan selagi hangat pak Jadi itu bisa mengurangi rasa hambarnya itu mungkin ya Gitu Jadi makannya jangan Harus langsung gitu pak Masak Jadi langsung makan gitu Iya dan Ini ada bahayanya enggak Kalau seorang vegetarian itu Penderita hipertensi melakukan diet Vegetarian Perlu ini ya pak ya Pemeriksaan lebih lanjut ya pak ya Jadi Kita harus disesuaikan juga pak Seperti Berat badan Tinggi badannya Gitu Kita harus disesuaikan Jadi saya belum bisa Belum bisa Memutuskan itu aman atau enggak ya Soalnya kan harus Ada yang diperhatikan Seperti kebutuhan Masing-masing orang kan Berbeda pak Gitu Terus bagaimana kalau Apa Cara yang baik Cara diet yang baik Dengan tujuan untuk menjaga kesehatan Cara diet yang baik Untuk penderita hipertensi Iya untuk menjaga kesehatan juga Gitu Yang pertama itu Kalau untuk mengendalikan hipertensi ya pak ya Ada yang namanya patuh pak Patuh ini ada singkatannya Oh Patuh Patuh Yang pertama enggak pak ya Perisakan Penyakit Dengan secara teratur Dan ikuti anjuran dokter pak Biasanya ini Dianjurkan Untuk cek tekanan darah Itu minimal Tiga bulan sekali Gitu Kemudian A ya pak ya A Atasi penyakitnya Dengan pengobatan Dan teratur Gitu Kemudian T Tetap diet Tetap diet dengan prinsip gisi seimbang pak Jadi Dengan mengurangi konsumsi manis Kemudian bisa mengurangi konsumsi asin Kemudian Rendah yang rendah natrium gitu ya pak ya G Kemudian A Patuh U Upayakan untuk melakukan aktivitas fisik pak Nge olahraga Minimal 15 menit perharinya Gitu Jadi menghindari ini juga sedentary life Ya kayak hp-hp-an aja di kamar Oh ya harus Main hp Minimal 15 menit Setiap harinya Dicicil atau 5 menit pagi, siang 5 menit atau langsung Kalau bisa langsung ya pak ya Langsung 15 menit Untuk ibu-ibu ya mau belanja Gak usah naik motor, jalan kaki Itu kan termasuk olahraga kan ya Aktivitas fisik itu pak Aktivitas fisik ya kan Oke Kemudian yang H terakhir ya pak ya Hindari minuman Minuman alkohol Kemudian yang ZZ beracun lainnya Minuman alkohol itu Minuman alkohol ara Mungkin Oh ara Iya Terus juga makanan Bertalit gitu juga Itu alkohol juga gak? Enggak, bukan ya Bukan ya Oh itu BBM Terus makanan yang Mengandung alkohol juga Seperti durian Tapi Oh iya Jadi gak cuma Alkohol minuman Tapi Makanan yang mengandung Alkohol Tapi Sama tadi durian Iya betul Kalau tapi Saya sulit menghindari Karena kan terjangkau harganya Kalau durian kan Saya menghindariin banget itu Karena satu kilonya Ada yang 80 Yang montong Kalau yang tidur itu Murah-murah Malah ngomongin durian Ini masa-masa paling durian ya Pak Iya Kawan Rizka Sekali lagi Rumah Sakit Daji Ahmad Yagi Junet Untuk pelayanan kesehatan ini Salah satu Komponennya adalah Tadi ya Tentang pelayanan gisi Untuk pasien Sebagai Layanan penting Penunjang kesehatan pasien Dan selain memberikan layanan Penunjang terkait pemberian makanan pasien Instalasi gisi di rumah sakit Haji Ahmad Yagi Junet ini Juga Menelenggarakan layanan Edukasi gisi Iya betul Tadi bisa ketemu dengan buninya Iya bisa Setiap hari apa lagi Kalau biasa saya Dinasnya Senin sampai hari Minggu Tapi Untuk libur Biasanya hari Rebu Hari Rebu Iya Jamnya Jamnya nanti bisa Ini dulu ya Pak Ya telepon dulu Karena kan Telepon dulu Iya disini Ahli gisinya Ada dua Pak Jadi kita ada SIF Oh iya Jadi selain Mbak Nia Ada siapa lagi Ada Mbak Maya Ada Mbak Maya Oh Mbak Maya Kepala gisi Oh kepala gisi Oh kepala gisi Oh Kepalanya Mbak Nia Iya betul Iya iya Jadi kawan Rasika Yang ingin Melakukan Atau ingin mendapatkan Layanan edukasi gisi Bisa hubungi Atau daftar Tadi di Nomor WA 0815 5155140 Ya kawan Rasika Nanti kita lanjutin lagi Tetap di Bincang Sehat Radio Rasika Pekalungan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalungan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio Rasika FM Pekalungan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya music, traffic report, pantuan jalan Lifestyle, fashion olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalungan dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalungan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV Rasika Dan kabar Rasika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Rasika FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 Sambil dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki Kapabilitas baik di bidangnya Rasika FM Pekalungan Untuk kita semua Inilah Ngobras di Rasika Ngobrol asik di Rasika Apapun infonya Sampaikan ke Rasika Ya kawan Rasika kita lanjut lagi Bincang sehat bersama rumah sakit Haji Ahmad Yagi Junid Tema kita Pengaturan sehat pada Penderita hipertensi Dan pada penderita hipertensi Dimana tekanan darah tinggi itu Lebih dari 160 Per gram MMGH HG maksudnya Selain pemberian ubat-ubatan Anti hipertensi Perlu terapi dietetik Dan merubah gaya hidup Tujuan dari penata Laksanaan diet Ini adalah untuk Membantu Menurunkan tekanan darah Dan mempertahankan darah Menuju normal Disamping itu Kawan Rasika Diet juga Ditujukan untuk menurunkan Faktor resiko lain Seperti berat badan yang berlebih Sehingga aktivitas kita ini Akan terganggu Kemudian tinggi kadarnya Lemak kolesterol Dan asam urat dalam darah Dan kita juga harus diperhatikan pula Penyakit degeneratif lain Yang menyertai darah tinggi Atau penyakit pencertaan Yang tadi dikatakan seperti Jantung Ginjal Dan diabetes Meletius Dan untuk mengatur Menu makanan Sangat dianturkan Bagi penderita penyakit Hipertensi Atau darah tinggi Dengan menghindari Atau membatasi Makanan yang dapat Meningkatkan Kolesterol darah Serta meningkatkan Tekanan darah Sehingga penderita Tidak mengalami Stroke Atau infark jantung Jadi Menghindari Dan membatasi Tadi dikatakan tadi Jeruan-jeruan Makanan yang berlemak tinggi Makanan yang berlemak tinggi Jadi jeruan usus Kemudian Ati Ati Terus paru Terus makanan yang Gureng-gurengan tadi Terus yang diawetkan Yang ada di dalam kaleng Seperti itu Kalau penyakit darah tinggi ini Penyakit bawaan Atau muncul tiba-tiba Atau Gimana sih Kalau untuk Hipertensi sendiri Itu ada faktor penyebabnya Pak Ada faktor penyebab Siapa saja bisa Mengalami hipertensi Untuk faktor penyebabnya Ada dua Ada yang bisa diubah Dan tidak bisa diubah Kalau yang tidak bisa diubah Seperti usia Semakin tinggi usia Biasanya semakin beresiko Terkena hipertensi Seperti itu Kemudian jenis kelamin Juga Pak Biasanya laki-laki ini Lebih beresiko Mengalami hipertensi Daripada wanita Yang sebelum menepos Jadi kurang dari 45 tahun Seperti itu Kemudian yang ketiga Ini genetik Jadi Seseorang Jika misalkan Ada orang tuanya Yang memiliki hipertensi Dia beresiko Mengalami hipertensi Nah mungkin Ini yang faktor Yang bisa diubah Nah itu Pola hidup yang sehat Seperti mengurangi Makanan yang manis Kemudian mengurangi Makanan yang asin Makanan yang berlemak Kemudian aktivitas fisiknya Jangan lupa Olahraga Pengen sehat itu Memang harus Banyak menahan diri Dari banyak keinginan Ya Iya tadi Banyak pantangan Termasuk makanan-makanan Yang instan tadi Ya kan Seperti kornet Kornet Biasanya masyarakat Ini yang banyak Ya Kalau hipertensi Sendiri itu bisa Orang yang pernah Punya penyakit Hipertensi Atau darah tinggi Ini bisa sembuh Sembuh seterusnya Atau Muncul lagi Atau gimana Ya jadi Untuk penyakit Hipertensi ini Bisa dikendalikan Dengan itu pak Pola hidup yang sehat pak Jadi Kalau misalkan Kadarnya mulai tinggi nih ya Tekanan darahnya Bisa diobati Dengan pola makan dulu Pola makan Kemudian hidup sehat ya Kemudian aktivitas fisiknya dulu Olahraganya Kalau memang sudah Tidak bisa Atau Sudah terlalu tinggi Gitu ya pak ya Baru bisa dibantu Dengan obat Pengobatan Seperti itu Tapi dengan ikuti Anjuran dokter ya pak ya Gitu Iya Jadi bisa sembuh ya Bisa Bisa sembuh Yang penting pola Makanan dijaga Kalau sembuh total Mungkin Tidak bisa pak Oh sembuh total Jadi harus dikendalikan Dari diri sendiri Itu mungkin Bukan sembuh ya Normal gitu ya pak ya Kadarnya normal Itu bisa Tapi kalau sembuh mungkin Kurang bisa pak Atau mungkin konsultasi Dengan dokter ya pak ya Gitu Iya Kalau untuk konsultasi Mungkin bisa dijelasin lagi Buat kawan Rasika Yang baru gabung Gitu Soalnya kan Kita juga Disesuaikan pak Dalam pengobatan juga Disesuaikan dengan Kondisi pasien Kan setiap Pasien Berbeda-beda Satu sama yang lain Jadi harus Konsultasi dokter Nah yang faktor Yang bisa diubah Itu dari kita sendiri Itu yang pola hidup Pola hidup Tadi yang Hipertensi itu Penyakit Apa yang bisa diubah Atau dinjari Yang ada yang juga Apa tadi Bawaan Iya tidak bisa diubah Yang tidak bisa diubah Seperti usia 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 Kemudian jenis kelamin Jenis kelamin Karena yang pria itu rentan Hipertensi Iya betul Kemudian Kemudian faktor genetik Faktor genetik Atau turunan Keturunan Terus kalau misalnya Itu usia berapa Yang hipertensi tadi Kalau usia itu Tergantung Pak Biasanya Remaja itu sudah Loh remaja Sudah bisa hipertensi Bisa Tergantung pola hidupnya Si Pak Seperti itu Jadi kalau kawan risiko Biasanya kan Tadi seperti awal kita Bicarakan tadi Darah tinggi itu Kaitannya dengan orang yang Blue truck Gampang marah Itu indikasinya Darah tinggi Padahal itu Tidak benar Bisa berpotensi ya Pak Bisa berpotensi Bukan lebih ke karakter Atau karena ada masalah Sebenarnya Untuk emosional ini Bisa Ber Ini Pak Beresiko hipertensi juga Karena itu berpengaruh Dengan tekanan darah Pak Gitu Biasanya kan emosional ya Tekanan darahnya naik Oh emosional Tekanan darahnya naik Gitu Nah biasanya Kalau sedang emosi nih Terus dicek Dicek tekanan darah Itu pasti berpotensinya Hipertensi Seperti itu Jadi kalau Setiap pemeriksaan Pak Pemeriksaan Tekanan darah Itu biasanya Kita lakukan Secara dua kali Pemeriksaan Pak Jadi kan mungkin Kadang pasien datang Gitu ya Pak Dengan dia sudah Melakukan aktivitas Di rumahnya Atau di kerjanya Gitu Kemudian Atau berjalan Nah itu kan nafasnya Ter Ngos-ngosan Gitu ya Pak Nah itu Kalau Langsung ditensi Itu hasilnya Mungkin tidak bisa optimal Pak Jadi biasanya Kita beri waktu dulu Untuk istirahat 10-15 menit Seperti itu Oh kasih waktu istirahat dulu Biar 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 Slow Apa Santai dulu Iya Biar Nanti waktu ditensi itu Benar-benar optimal Benar-benar optimal Iya Terus ini untuk Penderitaan hipertensi Ini kalau di rumah sakit Yaji Ahmad Yagi Junet ini Dikasih makanan apa saja Misalnya yang dirawat itu Untuk yang dirawat Makanannya Kita pakai diet Rendah garam Kemudian juga Kita buahnya Seperti buah melon Buah semangka Melon semangka Terus Pisang Pisang Iya Kemudian juga Kita biasanya Ada nasi tim Nasinya lunak Nasi tim Itu nasi yang diapain Nasi yang lunak Pak Semua nasi lunak Kalau lu Keras beras Nasi apa ya Nasihat Ini ya Pertama bubur Oh iya bubur Bubur Terus nasi tim Baru nasi biasa Jadi Oh ada tingkatannya Nasinya agak banyak Gitu Kalau gambar Oh iya Nasinya agak banyak Saya paham Nasinya agak banyak Banyak Jadi airnya dilebihin Iya betul Kalau kita nyebutnya Nasi tim Seperti itu Nasi tim Oh iya Oh iya baru tahu Saya Kadang Saya kalau lagi Bikin nasi Itu kan pakai Rice cooker itu kan Oh nasi ini kok banyak Kurang enak Oh itu nasi tim Itu kayak gitu Nasi tim Jadi Pasien-pasien yang ada di Rumah sakit Jadi amat jagi Junet Memang Apa Nasinya pakai nasi tim Iya betul Nasi tim Kemudian Kita juga ada Balado Bola-bola ayam Ayam kan Kita pakai Dada yang tanpa kulit Dada tanpa kulit Jadi untuk mengurangi Kadar lemaknya Oh lemak itu di kulitnya Malan Iya Lemak di kulit pak Oh Malah anak-anak Sukanya Kulit Kulit Kadang makan Ayam gitu kan Kulitnya disingkiri Tak pikir Tidak duyen Jadi makanannya terakhir Kulit itu Tapi kalau anak Lemaknya Enggih Kalau anak masih aman sih pak Oh kalau anak masih aman Mungkin yang lebih dewasa Yang harus Saya juga Anak-anak ibu saya Kan anak ini Anak ibu saya Enggih Kemudian ada Love Tahu Kalau di rumah sakit Junet Tahu sama wortel Dikukus Seperti itu Kemudian ada Tumis bayam Bayam disini Juga sayuran hijau Jenis sayuran hijau Ya bisa Mengurangi Hipertensi sendiri Gitu Ya dan Kalau Kawan Rasika Ini Punya penyakit Hipertensi Artinya kan Ketahuannya kan Karena setelah dicek Iya Dicek kesehatannya Iya Kebanyakan Atau gejala yang dirasakan Iya Kalau Biasanya Kalau Orang pasien Yang sudah memiliki gejala Itu biasanya Memiliki penyakit Penyertanya pak Iya Biasanya sudah Ketahuan Seperti itu Ketahuannya karena dia punya Penyakit penyerta sebelumnya Iya Biasanya Oh Kayak gejala nyeri tekuk Nyeri tekuk Sini tekuk Tengkuk ya Tengkuk Iya Kemudian sakit kepala Dada berdebat Sakit dada Itu biasanya Oh Orang-orang pasien ya Biasanya merasakan gejalanya Seperti itu pak Jadi seperti itu Biasanya hipertensi Iya Dan itu harus Dikonsultasikan Iya Dikonsultasikan Apakah saya ini Hipertensi Ya kan Karena penyakit penyerta Kan mungkin dia sudah tahu Sebelumnya Ya kan Mungkin ya Terus apa ini saya Apa darah tinggi atau enggak Ya perlu di cek Ya kan Cek lebih lanjut Atau dikonsultasikan Iya Betul Dan kalau rumah sakit Haji Ahmad Jaki Junet Bisa di Informasikan lagi Untuk Konsultasi Kesehatan Kaitannya dengan Hipertensi ini Layanan kesehatannya Bisa hubungi Di nomor berapa Untuk nomornya Nanti di bagian Pendaftaran ya pak Ya Nanti dihubungi aja Nomor pendaftaran Nanti dihubungkan ke Instalasi gizi Di rumah sakit Haji Junet Gitu Untuk Dinesnya Saya biasa Dines Di Senin Hari Senin Sampai hari Minggu Untuk liburnya Biasanya saya hari Rabu Rabu Kenapa Rabu sih milihnya Enggak Sabtu Atau Minggu Ya disesuaikan pak Soalnya Kan Bisa tuker ya Karena kan ada dua kan Iya betul Yang bertugas Untuk konsultasi Kesehatan katanya Dengan Hipertensi Atau Gizi ini Enggir saya Kedapatannya hari Rabu Gitu Iya Dan kawan Rasika Sekali lagi Kalau Anda Punya penyakit Dipertensi Untuk segera Dikonsultasikan Iya bisa Dan tentu Dihindari berbagai Macam makanan Di antaranya Tadi jeruan Goreng-gorengan Makanan Instant Kemudian juga Harus olahraga Iya Aktivitas fisik Atau olahraga Aktivitas fisik Atau olahraga Oke Terakhir Closing statement Apa yang ingin disampaikan Buat kawan Rasika Kaitannya dengan tema kita Pengaturan Jid pada Penderita Hipertensi Silahkan Iya Untuk teman-teman Yang ada di rumah Atau dimanapun Jika Teman-teman disini Sudah memiliki Gejala Yang tadi saya sebutkan Bisa dikonsultasikan Di rumah sakit Haazaki Junet G Dengan Saya Berkonsultasi Gizi Atau Nanti bertemu Dengan dokter Dokter penyakit Dalam Bisa dengan Dokter kukuh Atau dokter tri Di rumah sakit Haazaki Junet Dan Di Ini ya Untuk penyakit Hipertensi Bisa diatasi Sedini mungkin Ya Dengan pola Hidup yang sehat Kemudian Aktivitas fisiknya Jangan lupa Sayur dan buah Ya Seperti itu Pak Luar biasa Terima kasih Bunia Keren sekali Ketemu dengan Ahli Gizi Masya Allah Ibu Aris Setio Kurniasari STR Gizet Carjanya terapan Gizi Nah Kaitannya Kalau kita ingin sehat Ya Sering-sering Konsultasi Ini sama Ahlinya Bunia Bisa datang Langsung di Rumah sakit Haji Ahmad Jaki Junet Karena Gizi kita Asupan Gizi kita Memang harus Teratur Dan harus Seimbang Dan kita harus Tahu Agar Kita bisa sehat Bukan masalah umur Sehat itu Ya kan Karena sehat itu Kaitannya dengan Aktivitas kita Dengan produktivitas kita Pola hidup Pola hidup Ya Pola hidup Harus dijaga Makanan harus dijaga Apapun harus dijaga Kesehatan harus dijaga Terus jaga apa lagi Ini Mbak Jaga apa ya Ya Jaga diri Baik-baik Anda Karena kesehatan Adalah Aset yang Sangat berharga Buat Anda Dan keluarga Pastinya Dan konsultasikan Sekali lagi Kesehatan Anda Pada rumah sakit Haji Ahmad Jaki Junet Bisa nanti Ketemu Mbak Nia Dan juga Kepala Gizi rumah sakit Haji Ahmad Jaki Junet Ibu siapa Ibu Maya Etika Ibu Maya Etika Ya Kawan Naskah Dengan demikian Berakhir sudah Bincang Sehat Edisi kali ini Dan kita akan bisa Lanjutkan lagi Di lain waktu Bincang Sehat Bersama rumah sakit Haji Ahmad Jaki Junet Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menolong Terima kasih.